Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbin adamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala 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 sayyidina Muhammad Amma ba'adu Kau muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 151 Pada hikmah nomor 151 ini Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari menuliskan Allah yang melahirkan segala sesuatu karena sesungguhnya Dia itu bersifat batin Dan dia yang meliputi wujudnya segala sesuatu karena sesungguhnya dia itu bersifat Zuhir Kau muslimin rahimahkumullah Adharakul lasyai'in li'annahul ba'adu Kalau anda bertanya Begini Semua mahluk Baik itu alam dunia Baik itu langit Baik itu bumi Seandainya Allah tidak menampakkan kepada kita Maka semuanya tidak bisa terlihat Jadi kita bisa melihat langit Kita bisa melihat bumi Karena apa? Karena diperlihatkan oleh Allah SWT Yang apa? Yang bersifat alba Alba Kalaulah langit, bumi, dan semua makhluk Tidak ditampakkan oleh Allah SWT Maka mata kita tidak akan bisa melihat Melihat Tetapi Semua makhluk Langit, bumi, dan segala sesuatu Itu menjadi tidak ada Karena apa? Karena Allah bersifat yang lo Zuhir Dengan kata lain Segala sesuatu terlihat Karena sifat Allah Al-Baltin Tetapi sebaiknya Sebaiknya segala sesuatu Kalah Tidak terlihat Karena Allah Allah Al-Zuhir Di antara nama-nama Allah Adalah Al-Zuhir Terang, ternyata Dan Al-Baltin Samar atau tidak terlihat Sifat Allah yang Zuhir Itu menetapkan Samarnya segala sesuatu Sehingga tidak Ada yang nyata Sama sekali Di sisinya Dengan begitu Terlihatlah wujud Segala sesuatu Demikian pula Sifat Allah yang Batin itu Menetapkan menjadi Nyatanya segala sesuatu Setingga tidak ada Sesuatu yang samar Di sisinya Begitu menjadi Nyata wujudnya Segala sesuatu Sebab wujudnya Allah Jadi singkatnya begini Segala sesuatu Terlihat Karena Allah Sebaliknya Segala sesuatu Tidak terlihat Karena Allah Tetapi dalam bahasa Imam Ibn Atwa'i La'asakandari Allah itu Bersifat Al-Baltin Karena Allah Bersifat Al-Baltin Yang lain Menjadi Allah Zuhir Kelihatan Tetapi Begitu Allah Bersifat Allah Yang maha Terang Maka yang lain Jadi Al-Baltin Bagaimana Cara menjelaskannya Saya sendiri Belum Paham Kalau pakai Bahasa-bahasa Yang halus Istilahnya Nanti Lain kali Kita ulangi Saja Yang penting Pada Hikmah Nomor 151 Ini Imam Ibn Atwa'ilah Menjelaskan Allah Yang Menampakkan Segala sesuatu Karena Allah Bersifat Al-Baltin Wato'awujudakulisya'inni'anahu Zuhir Dan Allah Lah Yang Apa nama itu Ngelimpit Meliputi Atau Menyembunyikan Segala sesuatu Kenapa Karena Allah Yang Awal Mungkin Kalau dalam Pemahaman Yang Lebih Lebih Mudah Kenapa Dunia Terlihat Kenapa Terlihat Karena Allah Al-Baltin Lalu Kenapa Dunia Tidak Terlihat Karena Allah Allah Al-Baltin Jadi Orang-orang Hakikat Ketika Mengenal Maha Allah 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 Al-Baltin Alam dunia Mudah Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe Channel Ini Rabbana Taqbal Mina Innak Anta Sammi'ul Alim Watub Alaina Innak Anta Tawwab Rahim Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilanta Astag Juruka Wa Ajubi Laik Wa Afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh